Jadi Jepang lagi dibikin ketar-ketir oleh PBB yang sepertinya ingin meregulasi anime dan manga ya Terutama itu yang mengandung anak kecil ya kan Jadi selama ini aturannya itu perlindungan terhadap anak-anak tadi itu diadakan pengecualian terhadap konten animasi dan juga visual ya kan Walaupun itu berbentuk seksual ya mungkin Hentong dan Dojinshi lah mungkin ya kalau dalam ini konteksnya Yang masih legal di Jepang ya Yang mana itu Mesir meminta untuk penghapusan ayat tersebut yang memberikan pengecualian tadi Dan ini diperakarsai oleh Rusia dan bahkan ada Indonesia di sana Iran, Pakistan dan juga Patikan pun bahkan Sementara itu Jepang, Amerika, Inggris dan juga konco-konconnya sepertinya ingin pasal itu dipertahankan ya Yang ada konten anak kecilnya dan juga agak dewasa itu kontennya mungkin lebih ke Hentong lah gue rasa ini dibanding anime biasa ya kan Dan juga Dojinshi dibandingkan manga Saat ini itu masih belum tercapai kesepakatan sih Tapi kalau memang Mesir menang ya bisa terancam itu ya kan industri Dan Hentong-Hentong Loli itu dan juga yang Dojin-Dojin Loli juga itu bisa jadi Kena cekal keras ya kan dan gak akan ada lagi ke depannya itu Tapi ya belum semua setuju juga sih Jepang itu masih punya Inggris dan Amerika dan kawan-kawannya itu yang untuk membackup mereka Mempertahankan pasal tersebut Ya jadi saat ini masih dalam pembicaraan lah ya di PBB sana Ya jadi kita bisa dipertahankan ya kan